Kampung Sarubo Kampung Sarubo Ini sih ajakan yang sulit ditolak Apalagi sudah lama aku tidak menghubungi mereka Perkenalkan mereka ini adalah sobatku yang lucu Kami menyebutnya ikan gariam Tapi banyak juga yang menamainya ikan dewa Uniknya si penghuni aliran sungai Batang Sinamar ini suka banget makan jeruk Loh kok bisa sih? Iya dong karena pohon jeruk banyak tumbuh di dulu sungai ini Ketika buah jatuh dan hanyut ke sungai Dari situlah kemudian mereka terbiasa dan mulai suka buah jeruk Ayo ikan Mana lagi yang belum kebagian? Mari mendekat sini Selamat datang di kampung kami teman Kampung Adat Seribu Gonjong Atau yang juga dikenal dengan sebutan Sarugo Berada di Negari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten 50 Kota Kampung kami dikelilingi oleh sawah dan kebun yang subur Tidak hanya padi Tapi juga salah satu daerah penghasil jeruk terbaik di Provinsi Sumatera Barat Kami adalah masyarakat adat yang masih menjaga tradisi Salah satunya adalah tradisi merantau Udah atau kakak laki-lakiku saat ini sedang bersiap untuk pergi merantau Tapi ibuku bilang sebelum pergi ke tanah rantau Udah harus punya banyak bekal Salah satunya bekal tanggung jawab Itu sebabnya sejak beberapa waktu yang lalu Ibu meminta Udah untuk mengurus kebun jeruk ini Namanya Jessego Singkatan dari Jeruk Siam Gunung Omeh Tumah di rumah mau nyobain Boleh banget Ambil itu yang puncak ya bolang Itulah masak itu bolang Jessego biasanya dipanen bergelombang Yaitu antara 5 sampai 7 hari sekali Pada satu musim atau dalam waktu 6 bulan Satu batang bisa menghasilkan hingga 80 kg lebih Lumayan kan? Cara memanennya cukup dengan memotong tangkai buah Ini dilakukan untuk menjaga tangkai tetap produktif Sekaligus untuk menjaga ketahanan buah Karena jika dipanen dengan cara yang tepat Buah jeruk bisa bertahan hingga 1 bulan lebih Nah disini tempatnya Sebelum dijual Jeruk akan kami pisahkan berdasarkan ukuran dan kualitas Saat ini jeruk kualitas super ini dipasarkan ke beberapa daerah sekitar Sumatera Barat Bahkan sampai ke Pulau Jawa Mantap Selain keranjang dan gerobak Jeruk biasa kami angkut menggunakan saru Iya betul sekali Karena saru bisa menjaga kualitas buah Tidak peyot dan lebam Caranya dengan memikulnya menggunakan bambu Terima kasih telah menjaga kawan-kawan Terima kasih telah menjaga kawan-kawan Selai jeruk Selai jeruk Selai jeruk dibuat dengan cara memeras air jeruk segar Kemudian tambahkan dengan perasan buah papaya Untuk membuatnya mudah mengental Beri sedikit tepung maizena Kalau semua bahan sudah tercampur Masak semua bahan bersama dengan gula pasir Jangan lupa tambahkan garam Cengkih dan parutan kayu manis Sambil menunggu selai jeruknya jadi Yuk bantu ibu menyiapkan adonan kue bika Kue bika dibuat dari bahan tepung beras Dan santan kelapa Sebelum ditumbuk Beras terlebih dulu direndam kurang lebih 3 jam Supaya lebih mudah untuk menghaluskannya Bahan lain yang harus disiapkan adalah santan kelapa Karena resep rahasia kelezatan kue bika terletak pada takaran bahan dan adonan Jumlah santan dan tepung beras harus sesuai Meskipun tidak menggunakan alat timbangan Ibu cukup melihatnya dari kekentalan adonan Setelah kedua bahan tercampur Adonan kue bika dimasak di dalam cetakan berbungkus daun kopi Selain membuatnya tidak lengket Daun kopi memberi aroma khas Kue bika dipanggang menggunakan gerabah tanah dengan pemanasan dua sisi Atas dan bawah Dengan cara ini kue akan menjadi lebih cepat matang karena panas yang merata Wah beruntung udah datang pada waktu yang tepat Karena waktu panggang yang cukup lama kami memerlukan banyak kayu bakar Mak bantuannya iya udah ke merantau jomak Pikir pikir lah dulu Banyak buah bulia udah merantau mak Padahal kan kau lebih merantau sedua mak Iya pikir pikir banget lah dulu Teman rupanya udah masih harus menunda keinginannya untuk pergi merantau Ya apa boleh buat Semoga saja kue bika ini bisa sedikit mengobati kekecewaannya Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang Kue bika sudah bisa diangkat Hmm keliatannya sih enak Tapi gimana dengan rasanya ya Teman di rumah bisa ikut mencoba ya Jangan lupa tambahkan selai jeruk Oleh sedikit biar rasanya semakin menggigit Mantap Ini dia kombinasi kue bika dengan selai jeruk Salah satu kue kesukaan udah Eh buah lang Masukkan udah? Iya buah lang surang saya nyawa Masak bika lang? Oh lang aja dah Nah gitu dong Udah harus semangat Kami aja semangat banget Apalagi kalau urusan makan Pasti semangat banget Ini sih bukan cuma enak Tapi enak banget Manisnya pas Segar buah jeruknya ada Kue bikanya apa lagi? Bulen Dan rumpuk maksimal Kalau cuma makan satu sih Pasti kurang Aduh ibu dimana ya? Padahal aku harus segera sampaikan kabar penting ini Ayo teman Aku yakin ibu pasti ada disini Iya 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 Mak Mak Ada perlu mak? Ayo lang Udah mak Udah mak Udah mak Nampak kami aja kok mak Eh nadu Ada biasa lah Maknya udah ada kini? Biasanya kini Masa senjau aja menukannya 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 Udah Ada pilihnya apa? Ini lu makan lah Kau lah Ada mak Oh Syukurlah kalau begitu Semoga saja Udah memang sedang baik-baik saja Teman Di selawaktu luang Udah memang sering sekali meluka Yaitu memasang alat tangkap belut dari bahan ledi Bentuknya mirip sekali dengan bubu Tapi berbeda ukuran dan target tangkapannya Jika bubu untuk menangkap ikan Sedangkan luka adalah alat tangkap belut Atau yang biasa kami sebut balui Nah teman di rumah penasaran Yuk lihat cara memasangnya Hei lang Kok ada tambah luka dong? Tidak 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 Sebelumnya Luka harus diisi dulu dengan umpan cacing Tidak 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 Ada beragam bumbu dapur, daun asam jati, kelapa, dan daun salam. Ini adalah bumbu dan bahan memasak gulai balwi dalam tempur ruang. Sesuai namanya, belut akan kami masak di dalam tempur ruang kelapa. Tapi, lebih dulu belut kami panggang. Selain untuk membuatnya matang, cara ini bertujuan menjaga tekstur belut tetap utuh. Sambil menunggu belut matang, ibu dan kakak sudah menyiapkan bumbu dan bahan lain. Bumbu dibuat dari perpaduan cabai, bawang, kunyit, dan beberapa rempah lain. Semua bumbu lebih dulu diulek sampai halus. Tidak lupa untuk membuat rasa gulai semakin nikmat, kakak menyiapkan santan kelapa. Tuh, sudah kebayang nih gimana rasanya. Teman, belut yang sudah matang, akan kami potong kecil-kecil. Tak perlu lagi pakai pisau, karena teksturnya sudah umpuk banget. Saatnya memasak. Rebus santan, lalu masukkan bumbu halus. Aduk sebentar sampai bumbu larut. Kemudian tambahkan daun salam, sereh, dan daun asam jati. Ayo, kawan, bantu jaga apinya ya. Semangat! Udah, harumnya ya, mak. Iya, kawan, bumbu lah masuklah. Itu lah harumnya, boku. Lama bolu ini, nama harumnya lah. Bolu ini ya, lalu, mak. Eh, ngelogak dulu, bawa masukan bolu ini. Setelah kuah santan hampir mendidih, baru dia masukkan belutnya. Tunggu sampai mendidih. Lang, ambil kebuangan, lang. Ini yang membedakan gulai kami dengan gulai di daerah lain. Setelah gulai belut matang, selanjutnya dipindahkan dari kuali ke tempurung kelapa. Lalu panggang kembali sampai mendidih. Cara ini tidak hanya membuat aroma gulai menjadi lebih nikmat, tapi juga semakin gurih. Karena di dalam tempurung, masih ada sisa daging kelapa yang larut di dalam kuah gulai. Nah, ini dia, teman. Gulai balui dalam tempurung. Resep kuliner tradisional yang gak kaleng-kaleng. Akhirnya, waktu yang ditunggu datang juga. Selamat makan. Daging belutnya empuk, buahnya dan bumbunya pas banget. Ada aroma kelapa bakar yang bikin rasanya semakin top. Makan malam kami jadi sangat menyenangkan. Daging belutnya. Tidak? Ya, Mak. Tidak pernah, Mak. Maksudnya agak banyak berantau. Ya, saya coba cari pengalaman medis, Mak. Nah, ya coba. Ya, banyak ya, Mak. Ya, coba dulu. Terima kasih, Mak. Syukurlah, niat udah untuk merantau akhirnya mendapat restu dari ibu Teman, merantau menjadi tradisi anak laki-laki Minang Untuk menjalani kehidupan dan mencari pengalaman di tempat lain Mak, udah apa yang merantau lu ya mak? Ya, jangan lupa mengaji juga semayang ya, lelok dengan toang ya Makanya ya Jadi mak Kalau lebih boleh pulang lah ya Jadi mak Udah, ikut do, gendang ketik untuk boka udah di jalan ya dah Jadi nih Selamat jalan udah Semoga selamat dan sukses di Tanah Rantau Salam cinta anak Indonesia Salam bocah petualang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati